Pemilu Gupsu tinjau TPS di daerah Bawaslu temukan TPS yang belum terima logistik pemilu Kelaksanaan pemilu hari ini terus berlangsung di tanah air Di Bajai Sumatera Utara, Gubernur Sumut Edi Ramahyadi meninjau jalannya pencoblosan Di sejumlah daerah didampingi sejumlah perwakilan dari TNI, Polri, dan Bawaslu Sumut Selain itu, selama pelaksanaan Bawaslu, Sumut juga menemukan sejumlah TPS di Sumatera Utara Yang hingga pukul setengah 12 tadi belum menerima logistik pemilu Dua TPS yang ditinjau Gubernur Sumatera Utara adalah TPS 17 dan TPS 18 Yang berada di Jalan Nengku Amir Hamzah, Kota Binjaib Kedatangan Gubernur Sumut Edi Ramahyadi didampingi sejumlah perwakilan dari Forkopinda Yang mewakili TNI, Polri, hingga Bawaslu Sumut Dalam kunjungannya, Gubernur Sumatera Utara mengatakan hingga siang hari tadi Proses pencoblosan di Sumatera Utara berjalan dengan aman dan lancar Selain itu, antusias warga untuk menggunakan hak suara mereka cukup tinggi Gubernur Sumut juga menghimbau kepada warga Sumut siapapun yang menang nantinya Berdasarkan hasil hitung cepat tidak menjadi patokan resmi Karena hasil dari KPU lah yang menentukan siapa yang bakal menjadi pemenang nantinya Jadi dihimbau kepada warga Sumatera Utara untuk tetap tenang dan jangan sampai terpecah belah Jadi antusias masyarakat begitu tinggi Penyelenggaran KPU Bawaslu disini semua saya lihat sudah berjalan dengan baik Ya insya Allah semua lancar Sehingga pemimpin yang amanah bisa tercipta dengan kondisi yang kondisif ini Ya beberapa mungkin nanti khususnya yang dilapas Nanti yang perlu dievaluasi Mereka juga punya bowenang, punya hak untuk memilih pemimpinnya Nanti kita evaluasi ke depan Berbohon Pak untuk warga Sumatera Utara menunggu hasil dari hari ini Warga Sumatera Utara tugasnya adalah mencoblos Habis itu tunggu dengar ada tugasnya yang masing-masing Ada KPU nanti yang menghitung Tunggu dengar Siapa yang paling banyak itu yang paling menang Itu kan aturannya Jadi kalau siapa yang paling sedikit Udah bukan urusannya dia lagi Kita optimis akan tertip Pak Insya Allah sampai ini saya monitor di mana Di kabupaten yang lain Di kabupaten dan kota Seluruhnya berjalan dengan baik Ya Sementara itu Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rahasan Sementara itu Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rahasan Mengatakan dari hasil pemantauan dari pagi hari tadi Ada ditemukan sejumlah TPS di kabupaten kota di Sumatera Utara Yang hingga pukul setengah 12 tadi belum melakukan pencoblosan Disebabkan KPPS belum menerima logistik surat suara Di antaranya terdapat Dinia Selatan, Deli Serdang, dan Kota Medan Bawaslu Sumut juga masih berkoordinasi dengan KPU Sumut Apakah pemilihan akan dilanjutkan atau dilaksanakan pemilu ulang Kami Bawaslu beserta jajaran Terus melakukan pengawasan terhadap proses persiapan pemutuan dan pemutuan suara Kami masih menemukan sampai pukul 11.35 tadi Masih ada beberapa daerah yang belum melaksanakan pemutuan suara Akibat logistik untuk pemutuan dan pemutuan suara itu belum sampai ke TPS Ada di Dinia Selatan, di Deli Serdang, di Kota Medan juga ada Jadi kami terus berkoordinasi dengan teman-teman KPU Mendorong teman-teman KPU Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat Terkait dengan apakah proses pemutuan suara pada hari ini tetap bisa dilanjutkan Atau tidak, mengingat adanya logistik pemilu itu belum sampai ke TPS Hasilnya apa dengan kesempatan KPU? Ini masih dalam koordinasi, KPU masih mengecek kejajarannya Karena ini pukul sudah hampir kumpul 12.10 Kalau pun tetap dipaksakan dibuka, kesempatan masyarakat menantikan beberapa jam saja Dan pasti akan ada terketerlambatan untuk proses berikutnya Jadi kami mengingatkan, kami minta jajaran kami bahwa suku ke Bupaten Kota Terus melaporkan dan berkoordinasi dengan kami ke Bupaten Kota Dari Binjai Sumatera Utara, Tim Liputan, BNews TV